Oh peringatannya buat motor hati-hati gunakan gigi kecil lumayan nih dur banget nih sebelah sini juga bagus Nuh Asya Allah nanti depannya juga bagus lagi kubut panjava mantap halo assalamualaikum selamat pagi ketemu lagi dengan saya Doniwa Yudi pagi ini saya pengen goes ke arah timur lagi pengen nyobain salah satu tanjakan yang cukup terkenal di Jogja dan di kalangan goeser nah terangkat dari rumah jam 6 lebih 40 menit lumayan agak siang yang penting bisa nyepeda kita terus video ini sampai habis jangan lupa untuk subscribe like dan komen video ini dan jika dirasa bermanfaat bisa kalian cari ke teman-teman kalian semuanya yuk Terima kasih terus terus ini aja biasanya saya lewat ke timur sini kali ini ke selatan Masya Allah segera pagi ini masih sekir ini jam 7 kurang seperti biasa tetap warm up biar gak kaget saat kues dan biar gak cedera lewat jalan Monosari jadi kalau dari rumah saya ke selatan belok kiri jalan Monosari nanti ini jalurnya lewat belok kanan ke arah Jolo Sutro nanti sebelum Jolo Sutro belok kanan ke arah Kaligado Hills di belakang saya nih rombongan RB nyelip lagi warming up ya rasanya pengen nempel lagi ya aduh biar ya ya sakit oke ya buat temen-temen ketika pengen sepedaan baik-baikannya santai dasar maupun anda diusahakan harus ada warming up atau pemanasan biar kerja otot kita kaki tangan sehingga tidak kaget terus atur nafalnya juga bisa maksimal soalnya taruh langsung digas gue semakin makin nah minimal 10 menit lah pemanasan buat santai perdinginan biar ototnya agak tegang nah nanti kalau sudah 10 menit atau 30 menit baru digas gue sesak pengen nih baik endurance ataupun aja atau santai aja yuk terus heee ibu-ibu ke pasar ketemu Mbak Merina baru dari pasar kayaknya nah ketemu Jalan Monosari KM 13,5 ada dosen F kali bulan puncak bucu belok kanan sini yuk cus nah kemarin saya najak peset kan sampai bukit bintang sebelah sana ini ke arah Jalan Sumpah dan Kali Ghatok Hills nah ketemu dusun hijau belok kanan ikuti jalan aspal halus ini Masya Allah pagi yang siah dunih lihat sawah hijau pegunungan epik halo halo seperti menuju ke Hollywood hahaha Hollywood dalannya belum halus yang sini yang selatan situ udah halus wow Masya Allah enak banget nih gue selewat kiri kanan sawah terus belakangnya pegunungan Alhamdulillah rezeki sangat dekat sekali dengan pegunungan patuk puncak berjicip minus pengger dan jalo sutra nah for your information buat teman-teman jadi jalur Kali Ghatok Hills itu menghubungkan ke arah puncak bucu puncak bukit tompak jalur cinomati ponolelo pokoknya banyak bahan alternatif menuju wisata di atas sana baik pinus pengger pinus becici buat teman-teman yang penasaran pengen nyobain langsung saja coba cus nah ketemu pertigaan ini kalau kesana jalur sutra kita belok kanan sini yuk Bismillahirrahmanirrahim santai saja saya pernah lewat situ Kali Ghatok Hills pake motor tajamannya lumayan dugur apalagi kalo turunannya dari atas ngeri banget misalnya berkelok-kelok jadi kalo gak hati-hati waktu ngerim bisa mulunyu atau bables ya istilahnya seperti itu hati-hati pokoknya kalo di turunan ekstrim dan jalan me tikung yuk terus oh peringatannya buat motor hati-hati gunakan gigi kecil lumayan nih dugur banget nih saya masih sama menggunakan sprocket 36T depan 48T sekat wateh bismillahirrahmanirrahim nanjak tangan satu one hand climbing tipis-tipis lumayan kalo jalannya aspel gak ada masalah kalo cor waw ngeri satu lumayan nanjak kedua bismillah sak kuate sak tekane ini naik perlu zigzag gak apa-apa yang penting bisa lulus nah di atas tanjakan nanti ada view epic sawah terasiring kalo masih ada alhamdulillah alhamdulillah lulus yang kedua nih ini ngarepes ya dowoy nah bener toh view epicnya dari sini keliatan awas tikungan tajam oke nih peringatannya pelan-pelan mantap yang atas yang paling tinggi nih ini tadi belum seberapa eh wester bayar Siti sawah terasiring sebelah sana alhamdulillah jalan aspelan sudah halus enak nih pancak dikit jalurnya sangat sepi dari Gweser nih ya biasanya ada tapi pagi ini kok sepi malah enak buat secret training wah sya'allah matahari ini keliatan banget nih ini mulai nanjak tenang oke panjakan panjang bener gini hampir 300 meter yuk gas bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim pokoknya sakwate dur lor one hand kali Gatuk Hill zikzak desa ngantunan desa padusun ya masyaallah epic toh sawai alhamdulillah rezeki yuk foto dulu alhamdulillah dapet spot bagus berhenti gak apa-apa jangan dipaksakan tapi sebenernya kuat sih belum tentu tapi ditanjakan yang paling tinggi nanti oke gue foto top cus oke lanjut setelah kulak foto sebelah sini juga bagus nuh masyaallah nanti depannya juga bagus lagi ok bubut van java mantap hehehe jalan epic menuju kali Gatuk Hills adem bener kiri kanan pohon jati bawahnya pohon padi bisa lihat merapi waduh bahasa aneh alhamdulillah tuh merapi aduh berkabut masyaallah siahdu tenan wuh epic ya eh tuh buat foto-foto ayo nah ini tanjakan yang paling tinggi kilok-kilok itu temen-temen harus hati-hati kalau nanjak sini atau turunan ini tikungan menurun yuk foto-foto dulu tuh jalurnya kelok-kelok nanti kalau ada motor lewat bisa kelihatan nih temen-temen tuh motor lewat belok belok kanan belok kiri belok kanan nah seperti itu rutenya terus nanti dironjong lewat sini Masyaallah keren tuh jalannya nah jadi buat temen-temen yang pengen nyobain dan penasaran yuk cus langsung saja nanjak kali Gatuk Hills pakai sepedamu saya pakai sepeda lipat kuat atau tidak yuk cus waduh tikungan pelan-pelan Ya Allah Alhamdulillah turunan curang ini ngelon-ngelon kaya ini kaya tulisan ini kali jaduhil yo